Ini kayak mobil lamburan mau mundur, bahkan agak geser disini kayak gitu ya? Iya, sekalian bareng-bareng, sama Kak Ciko, bareng-bareng. Oke, kita dulu ada berisik. Oke, Kak mungkin hari ini nih, terut berduka cita, sebelumnya mungkin seperti apa sih, Kak? Kenangan-kenangan khususnya bersama dengan Om Yayu? Jadi kalau perconek dan konek-konek, bisa tentanglah kita sudah sempurna, bagi sepeda-sepeda. Masa itu, selalu sepeda sepeda, ya, sudah kita, dikita, di sana, mimpi, di sana, mimpi, di sana, mimpi, di sana, mimpi. Dan selalu semenang, kalau ada proyek, terus kita tahu bahwa kita akan belajar selamat mungkin, saya itu akan menungcing. Bagaimana dengan orang yang berada saya? Ya dari dulu, dari awal saya memang belajar sama Mas Ayu sih. Dari masih ada ramah rum, masih dipencet gitu. Diteruskan oleh Mas Ayu, banyak banget pengalaman yang belum mulai. Seperti Siko bilang, kalau mau minta ilmu tuh orang yang paling cepat gitu. Tanpa memikirkan bahwa ibu bebo gitu, langsung datang ketemu di mana Ayu, kita bahas skrip. Dan sempat kaget banget mendadak pagi ini, dapat berita duka ya. Kita secara pribadi dan teman-teman aktor juga pasti kehilangan salah satu orang yang luar biasa gitu. Bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi untuk aktor di Malaysia ya. Kita sempat denger Pak Ayu, sempat jatuh sakit. Ada yang sempat jemuk atau? Belum. Kita belum ada yang sempat. Kejadiannya sangat cepat sih. Karena memang kondisinya pada saat itu nggak bisa dijemuk banyak orang. Karena dengan isolasi ya ICU, jadinya memang pasti butuh istirahat gitu. Dan terakhir kita denger malah katanya udah mau pindah dari ruang ICU, dari ruang rawat ya. Dan udah sadar gitu, ya alhamdulillah. Tapi mungkin itu paling terakhir kali ini. Dan ya kita lihat juga banyak-banyak sekali orang yang datang gitu. Betapa banyak sahabat gitu yang diinspirasi dari Mas Ayu. Mudah-mudahan itu selalu timah ya. Kenangan yang paling diingat mungkin sama beliau apa sih? Yang paling diingat. Yang paling diingat. Setiap kenangannya pasti akan selalu diingat sih. Setiap momen selalu sangat menarik. Dan buat kita semua, karyanya akan abadi. Dan masih banyak karya-karya beliau yang juga masih belum kita lihat ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi kenangan buat. Terima kasih.